Eternal Secret King Season 136 Bab 1351, direduksi menjadi abu. Bei Ming-Sue memandang Su Zimou dengan memohon. Terima itu. Su Zimou menganggup dengan tenang. Tidak ada artinya bagi murid tertuanya untuk menerima senjata roh tingkat sempurna. Esens spiritnya tidak bisa digunakan dan dia tidak bisa membuka tas penyimpanannya. Kalau tidak, dia akan bisa mengeluarkan setidaknya 10 senjata roh bawaan dari tas penyimpanannya. Ketika dia mendengar kata-kata Su Zimou, Bei Ming-Sue mengambil baju besi bagian dalam berwarna perak. Bahkan dengan kepribadiannya yang mantap, matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Keluarga bangsawan Bei Ming memiliki fondasi yang dalam juga. Namun, setelah ditindas oleh tiga keluarga bangsawan selama ini, fondasi mereka telah lama habis. Senjata roh bawaan, sempurna, dan bermutu tinggi yang diturunkan oleh keluarga bangsawan Bei Ming telah lama direnggut oleh para pembudidaya dari tiga keluarga bangsawan. Saat ini, sudah jarang para pembudidaya di kota Bei Ming memiliki senjata roh kelas atas. Liu Hanyan dan Rusuan mengeluarkan dua senjata roh tingkat sempurna dari tas penyimpanan mereka dan menyerahkannya. Bei Ming-Sue ragu-ragu sejenak sebelum mengambilnya. Bei Ming-Sue melihat tiga senjata roh yang sempurna di tangannya dan merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Itu nyata. Sebelumnya, dia masih merupakan eksistensi inferior dari klan Bei Ming. Tapi sekarang, karena dia telah mengambil Suzimo sebagai tuannya, bahkan void reversion dari keluarga bangsawan Nangong harus memanggilnya dengan hormat sebagai bibi tuan. Siapa sebenarnya tuanku di dunia ini? Sebuah keraguan melintas di benak Bei Ming-Sue. Ah, kita berada di pihak yang sama sepanjang waktu. Senior, saya juga seseorang dari keluarga bangsawan Nangong. Nangong Yu berjalan dengan waspada. Pipinya bengkak dan dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Namun, dia memaksakan senyum. Salam, Senior. Saya Nangong Yu. Reaksinya sangat cepat. Ketika dia melihat bahwa situasinya tidak benar, dia segera menundukkan kepalanya dan membungkuk kepada Suzimo. Nama keluarga saya bukan Nangong dan saya bukan dari keluarga bangsawan Nangong. Suzimo tidak berdiri dan hanya menatap Nangong Yu dengan dingin. Ekspresi Nangong Yu membeku. Awalnya, dia berpikir bahwa Suzimo pastilah seseorang dari keluarga bangsawan Nangong juga karena yang terakhir adalah Paman Master Nangong Ling. Namun, dia membuat kesalahan besar. Nama keluarga Suzimo adalah Su dan bukan Nangong. Bahkan jika kamu bukan dari keluarga bangsawan Nangong, kamu pasti terkenal. Aku pasti buta karena ingin membuat masalah untukmu. Tolong maafkan saya, Senior. Nangong Yu tersenyum malu dan menundukkan kepalanya dengan patuh. Dia tidak bisa lagi peduli dengan martabatnya dan membungkuk sepenuhnya. Itu benar, itu benar. Tiga lelaki Tuan Naschen Sol menimpali dengan tergesa-gesa. Mungkin kamu juga pernah mendengar tentang gelar Dauku. Suzimo berkata dengan acuh tak acuh, aku bela diri desolate. Bela diri sunyi. Kedua kata itu sepertinya memiliki kekuatan iblis. Ekspresi Nangong Yu dan tiga Naschen Sols membeku di wajah mereka saat ketakutan dan keterkejutan yang tak ada habisnya memenuhi mata mereka. Tubuh mereka sedikit gemetar. Benar-benar tidak banyak orang di dunia kultivasi yang bisa menakuti para pembudidaya hanya dengan gelar Dauku. Suzimo pasti salah satunya. Bahkan murid tituler dari sekte super akan bergidik saat menyebutkan Desolate Marsial, apalagi Nangong Yu yang hanya berada di ranah inti emas dan tiga jiwa baru lahir. Sampai titik kultivasinya ini, Desolate Marsial telah menginjak mayat berbagai teladan dan inkarnasi monster. Bei Ming-sue membuka mulutnya sedikit dengan keterkejutan yang dalam di matanya yang indah. Bela diri sunyi. Tuannya adalah Daolor Desolate Marsial yang terkenal dari dunia kultivasi. Tidak heran mengapa pemahaman tuannya tentang Marsial Dao begitu menyeluruh. Tidak heran mengapa tuannya menolak untuk mengungkapkan identitasnya dan merahasiakannya. Tidak heran mengapa tuannya khawatir dia akan terlibat jika dia menerimanya sebagai murid. Hanya ada satu alasan. Tuannya adalah Desolate Marsial. Saat Bei Ming-sue mendengar itu, selain keterkejutan, tidak ada kekhawatiran atau ketakutan di hatinya. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan. Desolate Marsial ingin mendirikan Dao dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Untuk memulainya, dia sangat menghormati Desolate Marsial. Tidak peduli rumor di luar, Bei Ming-sue percaya bahwa Daolor Desolate Marsial memiliki kemurahan hati yang tidak dapat ditandingi oleh orang lain. Kemurahan hatinya melampaui kultifator ortodoks manapun. Bei Ming-sue akan sangat puas bahkan jika dia bisa bertemu Desolate Marsial sekali, apalagi menganggapnya sebagai tuannya. Setelah mengatakan itu, Su Zimo tidak mengatakan apa-apa lagi. Tiba-tiba, seluruh halaman menjadi sunyi senyap. Namong Ling sedikit menundukkan kepalanya dengan kilatan dingin di matanya. Dia berbalik dan melihat kelompok empat Namong Yu sebelum berkata perlahan, kalian berempat, kalian tidak harus meninggalkan halaman ini hari ini. Su Zimo tidak banyak bicara. Namun, saat dia mengungkapkan gelar Daolnya, Namong Yu dan tiga lainnya harus mati. Saat ini, Su Zimo telah menyinggung beberapa sekte super dari sekte abadi, Buddha, dan Iblis. Jika mereka tahu bahwa Su Zimo tidak mati, sekte-sekte super itu pasti akan bergerak. Selanjutnya, kekuatan tempur Su Zimo sangat berkurang dengan roh esensinya terluka. Jika kelompok empat Namong Yu pergi, itu sama dengan menanam Su Zimo di tempat yang berbahaya. Gedebuk, gedebuk. Namong Yu dan tiga lainnya berlutut satu demi satu dengan wajah pucat. Bagaimanapun, kami berasal dari keluarga Namong dan memiliki darah yang sama mengalir melalui pembuluh darah kami. Paman Ling, tolong lepaskan kami. Paman Ling, tolong tunjukkan belas kasihan. Kami tidak akan mengatakan apa-apa lagi setelah kami pergi. Namong Yu menangis dan ketakutan. Ekspresi Namong Ling tenang dan tidak bergerak. Keluarga bangsawan Namong memiliki seribu garis keturunan. Sebagai keturunan langsung, dia tidak memiliki perasaan terhadap keturunan kolateral ini. Di dalam hatinya, Suzimo jauh lebih penting. Astaga! Api tiga warna tiba-tiba muncul di telapak tangan Namong Ling. Api sama di Dao. Namong Ling telah mendapatkan warisan garis keturunan Extreme Fire. Meskipun sama di Dao fire-nya jauh lebih lemah daripada Suzimo, itu lebih dari cukup untuk menghadapi Namong Yu dan tiga Naschen Souls. Api menelan kelompok empat Namong Yu secara instan. Ah! Kelompok empat Namong Yu menjerit. Api melonjak ke langit. Dalam sekejap mata, Namong Yu berubah menjadi abu. Dia hanya inti emas dan tidak bisa menahan pembakaran api sama di Dao. Adapun tiga Naschen Souls, mereka hanya berhasil bertahan sebentar lagi sebelum mereka mati sepenuhnya. Daging dan tulang mereka dibakar menjadi abu oleh api sama di Dao. Sebagai keturunan langsung dari keluarga bangsawan Namong, Namong Ling telah bergabung dengan seratus sekte penyempurnaan dan mengalami banyak badai. Dia bahkan telah mengikuti Suzimo dan menyaksikan pertempuran yang mengejutkan seperti pesta tes seribu bangau. Dia bukan orang yang baik hati untuk bisa berkultivasi sampai titik ini. Bei Ming Sui berdiri di belakang Suzimo dan melihat debu yang jatuh perlahan di udara dengan ekspresi rumit saat dia meratap dalam hati. Sejak awal, Suzimo tidak berdiri atau menyerang. Hanya dengan beberapa kata, kelompok empat Namong Yu dimakamkan di sini. Dengan membalik tangannya, dia bisa menciptakan awan dan hujan, itu adalah metode tuannya. Bab 1352, aman dan sehat. Kota Bei Ming, di depan Aola besar klan. Bei Ming Ao melihat api yang berkobar di halaman jauh dan memanggil dengan suara bergetar, kakak. Dia tidak bisa lagi menahan air matanya dan langsung mengalir. Ketika dia melihat itu, reaksi pertama Bei Ming Ao adalah bahwa saudara perempuannya telah mati di lautan api. Ceritan samar yang datang dari halaman pasti dari pria berjubah hijau dengan nama keluarga Su. Pemimpin klan Bei Ming menggelengkan kepalanya juga dan menghela nafas dalam-dalam. Klan Bei Ming yang tersisa tampak ketakutan juga. Meskipun mereka jauh, fluktuasi energi yang dilepaskan oleh api masih membuat jantung semua orang berdebar. Itu adalah kekuatan dari Void Reversion. Anakku, belasung kawaku. Pemimpin klan Bei Ming memandang Bei Ming Ao dan mengingatkan, karena semuanya telah menjadi seperti ini, kamu tidak boleh gegabuh. Kalau tidak, kamu pasti akan mati juga. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, hanya ada harapan jika kamu masih hidup. Bei Ming Ao secara bertahap berhenti menangis. Seolah-olah dia telah tumbuh banyak dalam sekejap. Itu benar, hanya ada harapan jika aku masih hidup. Dia mengepalkan tinjunya dengan ekspresi dingin. Di halaman, kelompok empat Namong Yu berubah menjadi abu dan hanya meninggalkan empat tas penyimpanan. Namong Ling mengambil empat tas penyimpanan dan menyeka kesadaran roh pada mereka sebelum menyerahkannya kepada Su Zimou bahkan tanpa melihat sedikitpun. Kamu bisa memilikinya. Su Zimou melirik ke samping dan memberi isyarat agar Bei Ming Sue melangkah maju. Bei Ming Sue sudah secara bertahap beradaptasi dengan identitasnya. Ketika dia mendengar kata-kata Su Zimou, dia menerima empat tas penyimpanan dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya sendiri sebelum berterima kasih padanya. Apakah kamu akan mendapat masalah karena membunuh mereka berempat? Su Zimou memandang Namong Ling dan bertanya. Granduncle Master, jangan khawatir. Namong Yu berasal dari garis keturunan kolateral dan hanya memiliki nama keluarga Namong. Tidak ada yang akan peduli dengan mereka. Namong Ling berkata, selanjutnya, sebagai keturunan langsung dari keluarga bangsawan Namong, saya memiliki beberapa status di antara generasi muda keluarga. Ia itu bagus. Su Zimou mengangguk. Namong Ling melanjutkan, jangan khawatir, Paman Master. Saya pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan benar dan tidak ada seorang pun dari keluarga Namong yang akan menimbulkan masalah bagi Anda. Petik 2. Su Zimou bertanya, mengapa kamu kembali kali ini? Namong Ling menjawab, keluarga saya memanggil saya kembali untuk mengambil bagian dalam kompetisi keluarga bangsawan dengan klan saya. Saya mengundang Han Yan dan Suan-Suan untuk mengambil nafas dan menjelajah. Petik 2. Orang macam apa yang mengambil bagian dalam kompetisi keluarga? Su Zimou bertanya dalam-dalam, apakah tuan keluarga dari tiga keluarga bangsawanmu akan muncul? Tidak. Namong Ling menggelengkan kepalanya. Kompetisi keluarga aristokrat hanyalah pertarungan antara generasi muda penggarap pendirian yayasan dan inti emas. Adapun tuan keluarga dari tiga keluarga bangsawan, mereka semua adalah tokoh perkasa tubuh bersama. Secara alami, mereka tidak akan menunjukkan diri mereka sendiri. Petik 2. Biasanya, tiga keluarga bangsawan mengirimkan teladan luar biasa mereka untuk ambil bagian dengan klan mereka. Kali ini, saya adalah komandan keluarga bangsawan Namong. Petik 2. Su Zimou sedikit menganggup dan bertanya lagi, para komandan keluarga bangsawan Dongfang dan Semen juga Void Reversions. Lebih atau kurang? Namong Ling berkata, lagi pula ini adalah pertarungan antara generasi muda. Bahkan senior dengan alam kultivasi tinggi tidak akan menunjukkan diri mereka. Kehadiran Void Reversions sudah cukup untuk mengendalikan situasi. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, namun, kompetisi keluarga aristokrat kali ini ada di Villa Semen. Karena ini adalah tempat penting bagi keluarga aristokrat Semen, pasti akan ada beberapa Dewa Dao karakteristik Dharma. Namun, saya tidak yakin apakah akan ada sosok perkas satu bu bersama. Petik 2. Su Zimou menganggup. Jika itu hanya Dewa Dao karakteristik Dharma, mereka tidak menjadi ancaman baginya. Bahkan jika roh esensinya terkunci dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan Dharma atau seni Dharma, akan sulit bagi Dewa Dao karakteristik Dharma lainnya untuk melukainya. Akan jauh lebih merepotkan jika ada sosok perkas satu bu bersama. Dia tidak bisa melukai sosok perkasat tubuh konjoin hanya dengan tubuh sejati teratai hijau miliknya. Tentu saja, Su Zimou tidak berniat menyinggung ketiga keluarga bangsawan itu kecuali dia tidak punya pilihan lain. Namun, Ling samar-samar bisa mengatakan apa yang dia maksudkan dan menyelidiki, Granduncle Master, apakah Anda berniat untuk menyerang tiga keluarga bangsawan? Jika Su Zimou memiliki rencana seperti itu, dia akan berada dalam situasi yang canggung. Di satu sisi, dia adalah keturunan langsung dari keluarga bangsawan Namong. Di sisi lain, dia juga murid dari garis keturunan Extreme Fire. Su Zimou tahu kekhawatiran Namong Ling dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu khawatir, saya tidak ingin repot dengan perseteruan antara tiga keluarga bangsawan dan klan Beiming. Namun, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata perlahan, Beiming Sue adalah muridku. Siapapun yang berani menggertaknya akan melawan Desolate Martial. Petik 2. Jantung Namong Ling berdetak kencang saat dia mengangguk. Granduncle Master, saya mengerti. Ya, tidak banyak, kalian bisa kembali dulu. Su Zimou melambaikan tangannya. Granduncle Master, kami baru saja tiba dan belum berbicara banyak kepada Anda tetapi Anda sudah mengusir kami, rusuan cemberut bibirnya dan mengerutu. Ayo pergi, kompetisi keluarga aristokrat dalam beberapa hari. Granduncle Master pasti akan ada di sana juga. Liu hanya menarik rusuan dan tersenyum lembut. Namong Ling dan dua lainnya membungkuk pada Su Zimou sebelum berbalik untuk pergi. Di depan aolah besar klan, Beiming Ao tidak bisa lagi menahannya ketika dia melihat Namong Ling dan dua lainnya melaju kencang di awan keberuntungan mereka. Dia berlari pulang dengan ekspresi sedih. Pemimpin klan Beiming mengikuti dari belakang, khawatir sesuatu akan terjadi pada Beiming Ao. Klan Beiming yang tersisa juga mendekat. Bang! Beiming Ao mendorong pintu terbuka dan menerobos masuk. Saat dia memasuki halaman, dia tercengang dan tercengang. Awalnya, dia mengira adiknya sudah mati dan Su terbakar menjadi abu. Namun, dia tidak menyangka mereka berdua muncul hidup-hidup di hadapannya. Su bersandar di kursinya dengan mata setengah terbuka dan ekspresi santai. Beiming Sue berdiri di belakangnya dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Ini. Beiming Ao sedikit tercengang dan tidak bisa bangkit dari pingsannya. Beberapa klan Beiming datang dan melihat ke dalam juga, terkejut. Beiming Sue tidak mati. Apa-apaan? Jika itu masalahnya, siapa yang berteriak dari luka bakar tadi? Pemimpin klan Beiming berdiri di pintu masuk dengan ekspresi terkejut. Sebelumnya, Namong Yu dan yang lainnya datang dengan aura pembunuh dan void reversion bahkan diundang. Namun, Beiming Sue baik-baik saja. Ini tidak masuk akal. Pemimpin klan Beiming sedikit mengernyit, merasa ada sesuatu yang salah. Kelompok Namong Yu tampaknya telah menghilang ke udara. Tatapan pemimpin klan Beiming mendarat di beberapa abu di halaman dan pupilnya mengerut saat dia memikirkan kemungkinan. Namun, kemungkinan itu terlalu konyol. Akankah keluarga bangsawan Namong saling membunuh? Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Beiming Ao bergegas ke Beiming Sue dan menilai dia dengan ekspresi senang. Bahkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjangkau dan mencubit dirinya sendiri. Aduh! Dia menyeringai dan tertawa. Ini bukan mimpi, ini bukan mimpi. Hahaha, adikku baik-baik saja. Petik 2. Beiming Sue memandang beberapa anggota klan Beiming di pintu masuk dan berkata dengan keras, maaf telah membuat kalian khawatir, aku baik-baik saja. Setelah itu, dia berbisik, adik laki-laki, biarkan mereka bubar dan tutup pintunya. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Baiklah. Beiming Ao senang ketika dia melihat bahwa Beiming Sue baik-baik saja. Tanpa berpikir banyak, dia bergegas ke pintu dan melambaikan tangannya. Semuanya, bubar. Kakaku baik-baik saja. Bab 1353, Hadiah. Kakak, apa yang terjadi? Beiming Ao menutup pintu dan bertanya, di mana Nangong Yu dan yang lainnya. Mereka pergi. Beiming Sue menjawab dengan ambigu. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, akan sulit untuk menyembunyikan identitas Suzimo. Dia cerdas dan sangat berhati-hati. Dia tahu bahwa identitas Suzimo sensitif dan tidak bisa mengungkapkannya dengan santai, bahkan jika ini adalah adik laki-lakinya. Hilang. Beiming Ao bingung. Beiming Sue mengubah topik pembicaraan dan bertanya, adik laki-laki, kompetisi keluarga aristokrat akan segera dimulai. Apa senjatamu? Beiming Ao senang ketika dia mendengar itu dan mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya. Itu terukir dengan tiga pola roh, itu adalah senjata roh kelas atas. Kakak, lihat. Dia berkata dengan sombong, ini diberikan kepadaku oleh pemimpin klan lama. Tidak banyak senjata roh kelas atas di seluruh kota Beiming. Fondasi klan Beiming telah lama direnggut oleh tiga keluarga bangsawan. Bahkan banyak teknik kultivasi dan manual rahasia dari klan Beiming direnggut oleh tiga keluarga bangsawan dan warisan mereka hilang, apalagi senjata roh dan senjata dharma. Senjata roh kelas atas, itu tidak buruk. Beiming Sue mengangguk. Namun, Anda masih akan dirugikan jika Anda menghadapi inti emas dari tiga keluarga bangsawan dalam kompetisi keluarga bangsawan. Inti emas dari tiga keluarga bangsawan setidaknya akan memiliki senjata roh tingkat tertinggi jika mereka dapat mengambil bagian dalam kompetisi keluarga bangsawan. Itu normal untuk beberapa jenius tak tertandingi atau inkarnasi monster yang dipersiapkan oleh keluarga mereka untuk memiliki senjata roh yang sempurna atau bawaan. Misalnya, Dong Fangzi yang menghancurkan inti emas Beiming Sue memiliki dua senjata roh bawaan. Salah satu senjata roh bawaan bahkan milik keluarga bangsawan Beiming. Tidak apa-apa. Beiming Ao mencengkram tinjunya dengan lembut. Saya memiliki fenomena inti emas. Bahkan jika aku kalah dalam hal senjata, aku pasti bisa mendapatkan peringkat yang bagus. Kali ini, pemimpin klan lama memberitahu saya bahwa jika saya bisa masuk ke seratus teratas, dia akan mengajukan permintaan kepada tiga keluarga bangsawan untuk mengizinkan saya meninggalkan kota Beiming dan menjelajah keluar. Begitu saya meninggalkan wilayah tiga keluarga bangsawan, langit akan menjadi batasnya. Siapa tahu, saya mungkin menemukan beberapa peluang dan melonjak pesat. Petik 2. Kakak, jangan khawatir, aku pasti akan membawamu bersamaku ketika saatnya tiba. Beiming Sue merasakan hatinya menghangat dan mengangguk. Terima kasih atas perhatianmu, adik kecil. Dia menatap Suzimo dan sedikit ragu. Namun, dia masih mengeluarkan pedang terbang dan armor bagian dalam perak dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya. Beiming Sue berkata, adik laki-laki, ambil dua senjata roh ini. Mereka akan meningkatkan peluang Anda di kompetisi keluarga aristokrat. Petik 2. Beiming Ao tidak terlalu memikirkannya dan mengambil alih mereka, bertanya dengan santai, Kakak, dari mana kamu mendapatkan senjata roh ini? Setelah menyapu pandangannya, ekspresi Beiming Ao sedikit berubah. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa ada lima pola roh yang terukir di pedang terbang. Mungkinkah? Dia tidak bisa mempercayainya dan menyalurkan energi roh ke dalamnya. Suara mendesing. Pedang itu berdengung dan bergetar, bersinar terang dengan cara yang berbeda. Senjata roh tingkat sempurna. Seru Beiming Ao. Energi rohnya memasuki baju besi bagian dalam perak juga. Suara mendesing. Sebuah penghalang perak meledak dari armor bagian dalam dan bersinar dengan lima lampu roh. Itu juga senjata roh tingkat sempurna. Ini mengejutkan Beiming Ao. Kakak, i ini. Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas lagi. Lagi pula, dia bahkan belum menyentuh senjata roh kelas atas sampai titik kultivasinya ini. Dia sangat gembira ketika pemimpin klan Beiming memberinya senjata roh kelas atas. Orang bisa membayangkan dampak dari melihat dua senjata roh tingkat sempurna sekarang. Beiming sue khawatir Su Zimo tidak akan menyetujuinya. Karena itu, dia sedikit ragu. Namun, dia masih mencintai adik laki-lakinya di dalam hatinya. Khawatir bahwa Beiming Ao mungkin menghadapi bahaya di kompetisi keluarga bangsawan, dia mengeluarkan dua dari tiga senjata dharma sempurna yang diberikan kepadanya oleh Namong Ling dan dua lainnya. Namun, sejak awal, Su Zimo tidak mengungkapkan apapun dan duduk diam di samping dengan mata tertutup, tampak tidak peduli. Adik laki-laki, jangan tanya saya tentang dua senjata roh ini. Aku tidak bisa memberitahumu. Beiming sue bisa melihat kebingungan Beiming Ao dan menggelengkan kepalanya. Meskipun Beiming Ao penasaran, dia mengendalikan dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa saudara perempuannya tidak akan menyakitinya. Menyingkirkan dua senjata roh yang sempurna, Beiming Ao menatap Su Zimo secara naluriah dan mau-tak mau mengulurkan kakinya untuk menendang kursi di bawah Su Zimo. Hei, kenapa kamu masih di sini? Sudah berapa tahun? Dia membentak. Ekspresi Beiming Sue berubah saat dia memarahi dengan tegas, adik laki-laki, jangan kasar. Kakak, aku tidak banyak bicara. Saya. Beiming Ao bergumam pelan tetapi diinterupsi oleh Beiming Sue sebelum dia bisa menyelesaikannya. Adik laki-laki, minta maaf kepada Tuan Su. Dia memiliki ekspresi tegas saat dia berkata perlahan dengan nada tegas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Beiming Ao belum pernah melihat saudara perempuannya begitu keras. Meskipun dia marah, dia sedikit takut juga dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Zimo dengan enggan. Pak, Su, maafkan aku. Su Zimo memiliki ekspresi tenang dan tidak membuka matanya sepanjang waktu, sepertinya tertidur. Apa identitasnya? Dia tidak akan menentang Beiming Ao untuk hal-hal seperti itu. Beiming Ao cemberut bibirnya dan menatap Su Zimo dengan lebih jijik. Namun, karena Beiming Sue, dia menarik kembali beberapa pernyataan sarkastik yang akan dia buat. Beiming Sue melambaikan tangannya. Baiklah, lanjutkan berkultivasi di Aola Leluhur. Jangan mengekspos senjata roh tingkat sempurnamu untuk saat ini. Jangan khawatir, kakak. Beiming Ao menganggup dan berbalik untuk pergi tanpa berlama-lama. Tuan, maukah Anda menyalahkan saya karena memberikan dua senjata roh kepada adik laki-laki saya? Beiming Sue merenung untuk waktu yang lama dan berbisik dengan gelisah. Su Zimo membuka matanya dan tersenyum, menggelengkan kepalanya. Tidak banyak, itu hanya dua senjata roh tingkat sempurna. Itu juga bukan harta yang luar biasa. Roh esensinya terkunci dan dia tidak bisa membuka atas penyimpanannya. Kalau tidak, harta apapun yang diambil akan jauh melampaui senjata roh tingkat sempurna. Sebelumnya, Su Zimo juga mempertimbangkan hadiah apa yang harus dia berikan kepada Beiming Sue. Saat ini, dia tidak berada di level yang sama dengan Dai Yue di mana dia bisa memberikan harta universal sebagai hadiah atau mengubah nasib seseorang. Bagaimanapun juga, Beiming Sue adalah murid tertuanya dan dia tidak bisa memberikan sesuatu yang terlalu murah untuknya. Setelah hening sejenak, Su Zimo melepaskan seutas manik-manik Buddha di pergelangan tangan kirinya dan menyerahkannya kepada Beiming Sue, sambil berkata dengan acuh-ta'acuh, saya telah memakai manik-manik Buddha ini selama bertahun-tahun. Hari ini, saya akan memberikannya kepada Anda. Petik 2. Terima kasih Tuan. Beiming Sue menerima manik-manik Buddha dan memeriksanya dengan cermat tetapi tidak dapat melihat apapun. Tidak ada pola roh pada Buddha Bats dan tidak ada fluktuasi ki roh, mereka terlihat sangat tua. Beiming Sue tidak terlalu memikirkannya dan mengenakan manik-manik Buddha di pergelangan tangannya dengan santai. Pada saat itu, dia tidak menyadari sama sekali bahwa untayan manik-manik Buddha adalah harta dasar dari sekte super di dunia kultivasi, manik-manik doa mingwang. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama akan tergoda untuk bertarung sampai mati demi manik-manik Buddha itu, apalagi inti emas seperti dia. Bab 1354, kompetisi dimulai. Sebagai tempat penting keluarga aristokrat simen, villa simen biasanya dijaga ketat dan orang luar dilarang masuk. Dalam dua hari terakhir, villa simen tiba-tiba menjadi ramai. Itu karena persaingan antara tiga keluarga bangsawan akan segera dimulai. Sehari sebelumnya, paragon dari tiga keluarga bangsawan tiba di villa simen di bawah pimpinan komandan masing-masing untuk mempersiapkan kompetisi. Secara alami, villa simen mengatur akomodasi untuk para pembudidaya keluarga bangsawan Dongfang dan Namong serta banyak buah roh dan anggur untuk mereka konsumsi. Di sudut villa simen, semua orang dari klan Beiming berkumpul. Ada puluhan dari mereka. Su Zimo, Beiming Sue dan Beiming Ao ada di antara mereka. Huh, klan Beiming kami telah jatuh ke keadaan seperti itu di mana kami bahkan tidak memiliki tempat untuk menetap. Sepertinya kita harus berurusan dengan tempat terbuka ini untuk malam ini. Tiga keluarga bangsawan bahkan tidak peduli dengan kita. Mengapa mereka mengatur tempat untuk kita? Beberapa klan Beiming mengerutu pelan dan mendesah. Pemimpin klan Beiming sedikit mengernyit dan berteriak pelan, cukup, kita di sini untuk mengambil bagian dalam kompetisi keluarga bangsawan. Jika kalian bisa mendapatkan peringkat yang bagus, itu akan dianggap memberikan wajah klan Beiming. Saat itu, sekelompok pembudidaya dengan jubah brokat berjalan dari tidak jauh, tampak bangga dan sombong. Ini Dong Fang Suan. Beiming Ao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya ketika dia melihat pemimpinnya. Orang di samping Dong Fang Suan adalah penjelmaan monster dari keluarga bangsawan Simen, Simen Jing Rui. Saya mendengar bahwa dia sudah bertunangan dengan Dong Fang Si dan akan segera menjadi pendamping daunnya. Itu umum untuk melihat pernikahan antara tiga keluarga bangsawan. Fu Fu. Sebelum Dong Fang Suan tiba, tawa terdengar. Bukankah itu klan legendaris dari keluarga bangsawan Beiming kuno? Betapa tidak sopannya kami. Dong Fang Suan tersenyum lembut dengan nada mengejek. klan Beiming menundukkan kepala dan wajah mereka memerah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Dong Fang Suan berkata dengan Sok, Saudara Jing Rui, keluarga aristokrat Simen anda benar-benar salah kali ini. Mengapa kalian begitu lambat untuk memberi mereka tempat meskipun faktanya klan Beiming adalah keluarga bangsawan kuno? Menjadi keluarga bangsawan. Jing Rui bingung, mengapa saya belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya? Hanya ada sedikit orang dalam keluarga bangsawan kuno. Mengapa mereka tidak sejahtera bahkan sebagai silsilah kolateral dari keluarga aristokrat Simen saya? Huh, mungkin mereka sudah menolak. Dong Fang Suan menghela nafas. Namun, meski begitu, mereka masih keluarga bangsawan kuno. Jika mereka dapat dianggap sebagai keluarga bangsawan kuno begitu saja, bukankah keluarga bangsawan ada di mana-mana? Simen Jing Rui menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan berhasil. Hahaha. Para pembudidaya keluarga aristokrat di belakang mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Bercanda satu demi satu, mereka berdua sama sekali tidak menganggap serius klan Beiming. Dong Fang Suan, Simen Jing Rui, jangan sombong. Ekspresi Beiming Ao dingin ketika dia tiba-tiba berkata, jika kamu bertemu denganku, Beiming Ao, di kompetisi keluarga bangsawan, kamu pasti akan dipermalukan. Hehe. Simen Jing Rui mencibir dan tidak bisa diganggu dengan Beiming Ao. Sebagai monster yang menjelma dari alam inti emas, dia dapat dianggap sebagai makhluk sempurna nomor satu dari keluarga aristokrat Simen dan bahkan dapat menandingi paragon sekte super. Bagaimana dia bisa menganggap serius golden core tahap awal seperti Beiming Ao. Namun, ekspresi Dong Fang Suan menjadi gelap saat niat membunuh melintas di matanya. Binatang kecil, perhatikan kata-katamu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Duel pribadi dilarang di dalam vila bahkan sebelum kompetisi dimulai. Beiming Ao berkata dengan dingin. Fufu. Dong Fang Suan mencibir, itu di antara tiga keluarga bangsawan kita. Namun, pembudidaya klan Beiming adalah semut di mata kita. Kita bisa menghancurkan mereka dengan mudah. Kata-katanya bukan ancaman. Jika dia membunuh pembudidaya klan Beiming di vila, tidak ada yang akan menghukumnya. Tidak ada yang namanya keadilan mutlak di dunia kultivasi. Prasyarat keadilan adalah bahwa kedua belah pihak memiliki kekuatan dan status yang sama. Beiming Ao, hentikan. Pemimpin klan Beiming berteriak dengan tergesa-gesa dan membungkuk kepada Dong Fang Suan dan Si Men Jing Rui, tersenyum meminta maaf. Kalian berdua adalah sosok yang terhormat saat Beiming Ao masih muda dan tidak peka. Tolong jangan membungkuk ke levelnya. Petik 2 Siapa yang menyuruhmu keluar? Dong Fang Suan mengangkat alisnya dan memarahi dengan dingin. Hal lama, enyahlah. Suruh Beiming Ao yang rendahan itu untuk meminta maaf kepadaku secara pribadi. Sebagai Nas Chen Sol, rana budidaya pemimpin klan Beiming berada di atas Dong Fang Suan. Namun, dia hanya bisa bertahan dimarahi oleh Dong Fang Suan dan mundur sambil menghela nafas. Seolah-olah dia telah menua dalam sekejap. Sejak awal, Beiming Sue tidak mengatakan apa-apa. Dia memiliki ekspresi dingin dan mengepalkan tinjunya, masih bertahan. Tidak mungkin Su Zimou akan menyerang. Dia akan mengabaikan sesuatu seperti itu sepenuhnya dan membiarkan Beiming Sue menanganinya sendiri. Satu-satunya pengecualian adalah jika seseorang melewati garis bawahnya. Beiming Ao berdiri di antara kerumunan tanpa bergerak dengan api berkobar dari matanya. Mengapa kamu tidak mau? Dong Fang Suan menyapu pandangannya dan menyeringai. Jika Anda tidak meminta maaf kepada saya, semua klan Beiming Anda akan menderita. G pergi minta maaf. Itu tidak seberapa. Itu benar. Lagi pula, Anda lah yang memprovokasi dia. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Beberapa klan Beiming tidak bisa menahan tekanan dan berbisik. Beiming Ao menggertakkan giginya begitu keras hingga retak dan wajahnya berubah menjadi hijau. Saat itu, sekelompok pembudidaya berjalan dari jauh. Mereka mengenakan jubah keluarga bangsawan Namong dan agak mencolok. Pemimpin mereka adalah teladan inti emas dari keluarga bangsawan Namong, Namong Si. Di antara inti emas generasi ini, keluarga bangsawan Namong Namong Si, keluarga bangsawan Dongfang Dongfang Si dan keluarga bangsawan Si Men Si Men Jing Rui dipuji sebagai tiga teladan besar. Di antara mereka, Namong Si adalah yang paling terkenal. Apa yang kalian lakukan di sini? Namong Si berjalan ke depan dan tersenyum pada semua orang, bertanya. Kamu tepat waktu, saudara Namong. Dongfang Suan berkata, binatang buas kecil dari klan Beiming ini bodoh dan telah menyinggungku. Aku akan memberi mereka pelajaran. Namong Si tersenyum lembut, sayangnya, aku juga punya sesuatu. Saya ingin mengundang tiga pembudidaya dari klan Beiming untuk duduk bersama saya. Dengan mengatakan itu, dia menangkupkan tinjunya ke arah Beiming Sui dan Beiming Ao. Rekan Taois, ikuti aku. Setelah itu, tatapan Namong Si mendarat di Susimo. Juga, Tuan ini, tolong ikuti aku juga. Namong Si, apa artinya ini? Ekspresi Dongfang Suan berubah dingin saat dia bertanya dengan cemberut. Namong Si menjawab dengan acuh tak acuh, tidak banyak. Saya hanya mengundang tiga pembudidaya dari klan Beiming. Apa kau akan menghentikanku? Saudara Namong, disitulah Anda salah. Si Men Jingrui berkata, tidak apa-apa jika Anda ingin mengundang mereka bertiga, tetapi Beiming Ao harus meminta maaf kepada Dongfang Suan terlebih dahulu sebelum pergi. Oh. Namong Si menjawab tanpa ekspresi, sekarang, saya benar-benar tidak setuju dengan itu. Dengan mengatakan itu, dia mengangguk ke Beiming Sui dan saudara laki-lakinya sebelum berbalik untuk pergi bersama mereka. Su Zimo tersenyum tenang dan mengikuti di belakang. Dongfang Suan dan Si Men Jingrui memiliki ekspresi muram tetapi mereka waspada dan tidak menghentikannya. Klan Beiming mengungkapkan ekspresi iri. Bab 1355, tiga komandan besar. Secara alami, Beiming Ao bingung. Hanya Su Zimo dan Beiming Sui yang tahu alasannya. Terima kasih, rekan Daois Namong. Beiming Ao menangkupkan tinjunya ke arah Namong Si dan mengucapkan terima kasih. Namun, matanya masih waspada. Seseorang yang tidak bertanggung jawab menyembunyikan niat jahat. Reaksi pertamanya adalah bahwa keluarga bangsawan Namong ingin mengikat mereka dan mendapatkan rahasia yang tidak ada itu. Namong Si tersenyum dan tidak terganggu. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada Beiming Sui dan Su Zimo. Yang dia terima hanyalah perintah untuk membawa mereka bertiga. Selanjutnya, komandan keluarga bangsawan Namong, Namong Ling, telah memberikan perintah yang jelas untuk tidak menunda mereka bertiga. Namun, Namong Si tidak melihat sesuatu yang istimewa dari mereka bertiga. Beiming Ao tidak tua dan sedikit gegabuh. Beiming Sui luar biasa dan memiliki aura yang luar biasa. Namun, inti emasnya dihancurkan oleh Dong Fang Si dan dia sekarang menjadi cacat. Umur 100 tahun berlalu dengan cepat. Adapun pria berjubah hijau. Dia tidak bisa membaca orang ini sama sekali. Namong Si menggelengkan kepalanya. Tidak ada jejak kultivasi pada orang tersebut, membuatnya terlihat seperti seorang sarjana fana. Namun, dia tidak tampak gelisah di wilayah para pembudidaya di Vila Simen. Sebaliknya, dia bahkan lebih tenang daripada para pembudidaya dari tiga keluarga bangsawan, seolah-olah dia benar di rumah. Namong Si membawa mereka bertiga ke kediaman dan tersenyum. Kalian bertiga bisa beristirahat di sini malam ini. Kompetisi akan resmi dimulai besok. Jika ada apa-apa, Anda hanya perlu memanggil pelayan keluarga Namong. Petik 2 Dengan mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Itu saja. Beiming Ao bingung. Dia masih merenungkan motif Namong Si menyelamatkan mereka dan bagaimana dia harus menghadapinya. Pada akhirnya, yang terakhir hanya berbalik dan pergi. Masuk dan istirahatlah. Anda harus beristirahat dengan baik untuk kompetisi besok. Beiming Sue memberi isyarat kepada Beiming Ao. Ini adalah halaman samping Vila Simen. Itu sangat indah dengan pegunungan palsu dan air yang mengalir, perkebunan roh dengan tanaman hijau subur dan beberapa pelayan keluarga Namong di dalamnya. Bahkan keturunan langsung dari keluarga bangsawan Namong tinggal di lingkungan yang sama. Ada apa dengan keluarga Namong? Beiming Ao masih bingung. Namun, ketika dia memikirkan kompetisi besok, dia menekan rasa penasarannya untuk sementara dan mulai beristirahat, bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Keesokan paginya, Vila yang sunyi sepanjang malam berangsur-angsur menjadi lebih hidup. Klan Beiming menghabiskan malam di tanah terbuka Vila dengan angin dingin. Meskipun tidak banyak untuk pembudidaya, mereka semua putus asa. Pada saat itu, Beiming Sue dan Beiming Ao berjalan mendekat. Setelah beristirahat malam itu, Beiming Ao tampak energi dan penuh semangat. Ayo pergi. Pemimpin klan Beiming menyapa dan menuju ke arah klannya, menuju pusat Vila. Kompetisi keluarga aristokrat didirikan di tengah Vila dan dikelilingi oleh area penonton. Komandan dari tiga keluarga bangsawan memiliki kursi dan anggota klan lainnya berdiri untuk menonton. Area penonton berada dalam lingkaran dan pusatnya adalah tempat pertarungan itu. Medan perang terbelah menjadi sepuluh platform raksasa. Pada saat itu, area penonton hampir dipenuhi orang dan suara. Para pembudidaya dari tiga keluarga bangsawan sudah hadir. Sepintas, mereka padat dan terlihat sangat spektakuler. Ku, keluarga bangsawan Beiming juga mengirim orang. Fufu, menurutku, mereka di sini untuk mempermalukan diri mereka sendiri. Banyak pembudidaya tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi mengejek ketika mereka melihat klan Beiming. Tidak ada ruang di sini. Enyah. Seorang kultifator keluarga aristokrat Semen berteriak. Sebenarnya, ada tempat kosong di sampingnya yang bisa menampung lebih dari sepuluh orang. Pemimpin klan Beiming menghela nafas secara internal dan tidak membantah. Dia memimpin klannya ke sisi lain. Pada usianya, dia tidak lagi memiliki semangat untuk bertarung. Dia mengharapkan penghinaan seperti itu ketika mereka datang untuk mengambil bagian dalam kompetisi keluarga aristokrat. Semua orang dari klan Beiming, datanglah. Namong Si memberi isyarat kepada semua orang dari klan Beiming. Su Zimo menyapu pandangannya. Di sisi keluarga bangsawan Namong, Namong Ling, Liu Hanyan dan Rusuan duduk tinggi dan di atas di area penonton dengan banyak buah roh dan buah persik abadi di sekitar mereka. Namong Ling segera berdiri dan ingin berjalan menuju Su Zimo. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saat itulah Namong Ling berhenti. Bukankah itu Namong Ling? Sebuah tawa terdengar dari jauh ketika seorang kultifator keluarga aristokrat Semen tiba perlahan di kereta raksasa yang melayang di udara. Banyak gadis muda dan cantik mengelilingi kereta. Kultifator dari keluarga aristokrat Semen memiliki ekspresi santai saat dia meminum anggurnya dan berkata dengan dingin, kamu telah bertualang selama bertahun-tahun. Bagaimana kabarmu? Semen Z. Namong Ling mengangkat alisnya. Semen Z adalah komandan keluarga bangsawan Semen kali ini dan menjadi tuan rumah kompetisi keluarga bangsawan. Namong Ling, kamu mungkin bahkan tidak bisa mengenali kami lagi sekarang karena kamu berada di seratus sekte penyempurnaan dari empat kelompok yang tidak ortodoks. Ya. Void reversion dari keluarga bangsawan Dongfang terbang dengan ekspresi tidak ramah. Dongfang Yi. Komandan keluarga bangsawan Dongfang kali ini. Mereka bertiga dianggap sebagai kultifator dari generasi yang sama dan sudah saling kenal sejak mereka masih muda. Namun, Namong Ling menuju ke benua tengah untuk berlatih dan berkultifasi, bergabung dengan seratus sekte penyempurnaan setelahnya. Adapun Semen Z dan Dongfang Yi, keduanya tetap berkultifasi dalam keluarga bangsawan. Karena itu, jalan mereka bervariasi. Namun, bagaimanapun juga, mereka semua adalah elit dari generasi yang sama. Sekarang mereka semua berada di ranah Void reversion, mereka terkenal di luar. Meskipun apa yang terjadi malam sebelumnya hanya konflik kecil antara Junior, Dongfang Yi dan Semen Z sudah menerima berita itu. Oleh karena itu, nada mereka sarkastik saat mereka bertemu Namong Ling hari ini. Namong Ling tersenyum tipis dan mengabaikan mereka berdua. Berdiri di keramaian, Su Zimo tidak bisa menggunakan kesadaran rohnya dan hanya mengamati sekelilingnya dengan penglihatan dan pendengarannya. Seperti yang dikatakan Namong Ling, tidak ada pembudidaya dengan alam kultivasi tinggi dalam kompetisi keluarga aristokrat ini. Komandan dari tiga keluarga bangsawan, Semen Z, Dongfang Yi dan Namong Ling, semuanya berada di ranah Void reversion. Selain mereka, ada juga beberapa Void reversions. Namun, Su Zimo bisa merasakan bahwa pasti ada daulor karakteristik Dharma di villa ini. Adapun angka perkasa tubuh konjoin, dia belum bisa mendeteksi mereka. Sebenarnya, Su Zimo sama sekali tidak tertarik dengan kompetisi keluarga bangsawan. Dia ada di sini karena dia khawatir tentang Bei Ming Sui. Karena Bei Ming Sui adalah murid tertuanya, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Paling tidak, dia hanya akan pergi setelah masalah ini selesai. Kompetisi sekte sudah dimulai. Penggarap pendirian yayasan dari berbagai keluarga bangsawan naik ke platform Batu Satu Demi Satu untuk bertarung berpasangan. Beberapa penggarap pendirian yayasan dari keluarga bangsawan Be Ming juga maju. Namun segera, klan keluarga bangsawan Be Ming dikalahkan oleh para pembudidaya dari tiga keluarga bangsawan. Mereka hanya menyelesaikan paling banyak dua putaran sebelum tersapu. Keluarga bangsawan Be Ming tidak memiliki manual teknik kultivasi, senjata roh, atau ramuan. Adapun para pembudidaya dari tiga keluarga bangsawan, mereka memiliki sumber daya dan bimbingan yang tak terhitung jumlahnya dari para ahli mereka. Perbedaan kekuatan di antara mereka sangat besar. Setiap kali keluarga bangsawan Be Ming dikalahkan, serangkaian tawa mengejek akan bergema dari kerumunan. Adik kecil, jangan buguk. Mengingat kekuatanmu, kamu pasti bisa mencapai seratus teratas. Petik 2 Be Ming sue menghiburnya dengan lembut. Baiklah. Be Ming ao mengangguk. Kompetisi penggarap pendirian yayasan berakhir sebelum tengah hari. Segera setelah itu adalah pertarungan antara inti emas. Bab 1356, Serang. Klan Be Ming tidak memiliki banyak inti emas yang ambil bagian dalam pertarungan. Termasuk Be Ming ao, hanya ada tiga dari mereka. Beberapa tahun yang lalu, inti emas Be Ming sue lumpuh dan dia kehilangan haknya. Selama bertahun-tahun, dia mengolah Marsial Dao dengan sepenuh hati dan tidak mengambil inisiatif untuk menyebutkan masalah ini. Tatapan Be Ming sue melewati kerumunan dan mendarat di seorang wanita dingin dan arogan dari keluarga bangsawan Dongfang. Dongfang Zi. Beberapa tahun yang lalu, Dongfang Zi adalah orang yang merampas hartanya dan bahkan menghancurkan inti emasnya. Dia tidak pernah melupakan masalah itu. Meskipun dia tidak ikut serta dalam kompetisi keluarga bangsawan hari ini, dia pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan Dongfang Zi. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, Dongfang Zi melirik ke samping dan bertukar pandang dengan Be Ming sue. Bibirnya melengkung dengan jijik. Di matanya, Be Ming sue adalah seorang yang lumpuh dan tidak lagi layak untuk diperhatikan. Kompetisi inti emas dimulai. Dua klan Be Ming lainnya dengan cepat dikalahkan oleh lawan mereka. Adapun Be Ming ao, dia menyapu dan mengalahkan tiga lawan sebelum memasuki babak keempat. Awalnya, tidak ada yang memperhatikan Be Ming ao. Namun, setelah menyelesaikan ronde ketujuh di depan Be Ming sue, dia akhirnya menarik perhatian tiga keluarga bangsawan ketika ada kurang dari seratus lawan yang tersisa. Ini berarti Be Ming ao sekarang berada di seratus teratas kompetisi inti emas ini. Memikirkan bahwa karakter seperti itu akan muncul di klan Be Ming. Betapa langkanya? Komandan keluarga bangsawan Ximen, Ximen Z, menyipitkan matanya dengan kilatan dingin. Tidak banyak. Dong Fang Yi menjawab dengan acuh-ta'acuh, dia pasti akan melawan Dong Fang Xuan. Pada saat itu, Dong Fang Xuan dapat menekannya dengan mudah dan melumpuhkannya. Waktu cepat berlalu. Klan Be Ming menjadi semakin gugup saat mereka menyaksikan pertarungan Be Ming Ao di platform batu lekat-lekat. Saat ini, dia memiliki kurang dari 20 lawan yang tersisa. Be Ming Ao menang. Seorang kultifator keluarga aristokrat menyatakan dengan keras. Di platform batu, Be Ming Ao sedikit terengah-engah. Meskipun dia bermandikan keringat dari pertarungan berturut-turut, dia masih terlihat sangat bersemangat. Sebelumnya, pada saat yang paling kritis, dia harus menggunakan pedang terbang tingkat sempurna yang diberikan Be Ming Sui untuk mengalahkan lawannya. Saat ini, dia berada di peringkat ke-20. Jika dia berhenti saat dia di depan dan mengakui kekalahan, dia masih bisa mendapatkan hadiah besar dan bahkan mungkin bisa mengajukan permintaan kepada tiga keluarga bangsawan untuk ekspedisi di luar. Namun, Be Ming Ao tidak mau mundur begitu saja. Itu karena Dong Fang Suan akan menjadi lawan berikutnya. Dia ingin mengalahkan Dong Fang Suan secara terbuka. Anak kecil, sepertinya aku terlalu lemah dalam menjarah kalian selama bertahun-tahun untuk berpikir bahwa kamu akan memiliki senjata roh yang sempurna bersamamu. Dong Fang Suan melompat ke platform batu dan berkata dengan muram, jika kamu menyerahkan senjata roh yang sempurna itu sekarang, aku mungkin akan menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak berbelas kasihan. Petik 2 Dong Fang Suan, hentikan omong kosongnya. Terima tantangannya. Bei Ming Ao berteriak dan melambaikan lengan bajunya, memanggil pedang terbang tingkat sempurna. Dia mengambil inisiatif dan pedang terbangnya berubah menjadi seberkas cahaya, menusuk ke arah Dong Fang Suan. Huh. Ekspresi Dong Fang Suan menjadi dingin saat dia menggesek tas penyimpanannya dan memanggil pedang terbang kelas sempurna juga, menebas ke depan. Dentang. Percikan terbang saat 2 pedang terbang tingkat sempurna bertabrakan. Ekspresi Bei Ming Ao sedikit berubah. Dia telah menghabiskan banyak stamina dalam pertempuran berturut-turut. Selanjutnya, dia hanya berada di Golden Core tahap awal sementara Dong Fang Suan berada di tahap akhir. Perbedaan di antara mereka adalah 2 alam kecil. Bei Ming Ao jelas merasa sedikit tidak berdaya dalam bentrokan langsung ini. Dentang. 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 Kedua pedang terbang mereka bertarung dengan cepat dan jelas bahwa Dong Fang Suan lebih kuat. Teknik pedangnya rumit, tidak terkendali dan memperdaya. Namun, Bei Ming Ao tidak mengembangkan teknik penggunaan pedang yang brilian. Bola balik, dia hanya menggunakan beberapa seni pedang dasar. Tak lama, Bei Ming Ao benar-benar ditekan oleh Dong Fang Suan. Fenomena inti emas. Akhirnya, Bei Ming Ao tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan melepaskan kekuatan fenomenanya. Lautan tak terbatas muncul di belakangnya, memancarkan aura dingin saat suhu di sekitarnya turun. Ini Bei Ming Ocean. Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya mengembangkan fenomena warisan keluarga bangsawan Bei Ming. Teriakan kejutan datang dari kerumunan. Daerah penonton. Si Menze dan Dong Fang Yi memiliki ekspresi acuh-ta'acuh dan acuh-ta'acuh. Sebagai void reversions, mereka tajam dan secara alami dapat mengatakan bahwa Bei Ming Ao berada di ujung talinya. Bahkan jika dia memanggil Bei Ming Ocean, dia tidak akan bisa bertahan lama. Qi Ungu Timur. Dong Fang Suan berteriak dan melepaskan fenomena inti emasnya juga. Sebuah Qi Ungu muncul di belakangnya dan bersinar terang, menuju laut Bei Ming dengan fenomena yang kuat. Ledakan. Qi Ungu melonjak ke laut Bei Ming dan menciptakan gelombang pasang yang mengamuk secara instan. Air laut memercik. Wajah Bei Ming Ao pucat saat fenomenanya bergoyang, itu diambang kehancuran. Itu bukan karena fenomena inti emasnya tidak cukup kuat, tetapi karena energi rohnya benar-benar habis dan dia tidak dapat menahan benturan langsung itu. Akui kekalahan. Pemimpin klan Bei Ming berteriak dengan tergesa-gesa, klan Bei Ming telah mengakui kekalahan. Sparring masih menjadi fokus utama untuk pertarungan kompetisi keluarga aristokrat dan jarang ada pertarungan sampai mati. Selama satu pihak akan mengakui kekalahan, pihak lain tidak akan kejam. Namun, Dong Fang Suan tidak tergerak oleh teriakan pemimpin klan Bei Ming. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata dengan dingin, sudah terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang. Anak ini sombong dan angkuh. Aku akan melumpuhkannya hari ini sebagai peringatan bagi yang lain. Ledakan. Dong Fang Suan menyalurkan inti emasnya hingga batasnya dan Ki Ungu melonjak, menerobos laut Bei Ming dan mendarat di dada Bei Ming Ao. Suara mendesing. Dalam sekejap, cahaya perak bersinar dari dada Bei Ming Ao dan memblokir sebagian besar kekuatan fenomena inti emas. Meski begitu, Bei Ming Ao dikirim terbang jauh dan meludahkan seteguk darah dengan ekspresi putus asa. Jika bukan karena baju besi bagian dalam perak yang diberikan Bei Ming Sui padanya, dia pasti sudah mati sekarang. Senjata roh tingkat sempurna lainnya. Klan Bei Ming benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Memikirkan bahwa dua senjata roh yang sempurna akan muncul di tangan Bei Ming Ao. Dia tidak mati. Ekspresi Dong Fang Suan berubah dingin saat dia melompat. Ki Ungu menyelimuti tubuhnya saat dia mengejar Bei Ming Ao yang berada di luar platform batu. Bei Ming Ao telah mengakui kekalahan dan jatuh dari platform batu. Kamu tidak bisa membunuhnya lagi. Pemimpin klan Bei Ming berdiri dan berteriak. Hal lama, sebaiknya kamu tidak ikut campur. Jiwa yang baru lahir dari keluarga bangsawan Dong Fang berkata perlahan, aturan kompetisi keluarga bangsawan hanya ditargetkan pada tiga keluarga bangsawan kita. Menurutmu siapa klan Bei Ming itu? Dong Fang Suan menyusul Bei Ming Ao sebelum yang terakhir bahkan mendarat di tanah. Anak kecil, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kekuatan fenomena di belakang Dong Fang Suan melonjak dan menghantam Bei Ming Ao. Tiba-tiba, sesosok muncul di hadapan Bei Ming Ao seperti hantu. Itu Bei Ming Sui. Dia mengulurkan telapak tangannya perlahan dan mengepalkannya, meninju ke arah Dong Fang Suan saat dia berkata dengan dingin, tersesat. Bab 1357, pencerahan. Menjadi Sui. Inti emas wanita itu lumpuh. Apakah dia ingin mati? Semua orang dari keluarga bangsawan Bei Ming memang idiot. Melawan fenomena inti emas Dong Fang Suan, bahkan senjata roh tingkat rendah akan hancur, apalagi tubuh dari daging dan darah. Banyak pembudidaya tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihat itu. Tentu saja, masih ada beberapa orang yang tidak tertawa. Ekspresi Suzimo acu tak acu saat dia melihat semuanya dengan tenang. Di area penonton, Namong Ling, Liu Hanyan dan Ru Suan juga tidak tertawa. Itu karena mereka tahu bahwa Bei Ming Sui adalah murid dari Granduncle Master Desolate Martial. Murid tertua. Menurut pemahaman mereka, Granduncle Master Desolate Martial adalah seseorang yang sangat protektif. Karena dia adalah murid tertuanya, Granduncle Master pasti akan lebih menghargai dan mencintainya. Di dunia kultifasi, pembudidaya memiliki umur yang panjang dan pada akhir kultifasi mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan memiliki kerabat yang tersisa. Oleh karena itu, berkali-kali, hubungan antara tuan dan murid bahkan lebih penting daripada klan garis keturunan. Bahkan dengan esens spiritnya terluka, Granduncle Master melindungi Bei Ming Sui dan tiba di kompetisi keluarga aristokrat, jelas betapa dia menghargai murid tertua ini. Siapa Desolate Martial? Monster nomor satu yang menjelma dalam sejarah. Tidak mungkin murid tertuanya biasa saja. Bei Ming Sui tampak sedikit lemah dan tidak ada fluktuasi energi roh di tubuhnya. Terhadap Dong Fang Suan yang memiliki aura deras dan energi roh ganas, dia seperti belalang mencoba menghentikan kereta. Tinju Bei Ming Sui bertabrakan dengan Ki Ungu Dong Fang Suan. Ledakan. Ki Ungu yang ganas menghilang seketika. Dong Fang Suan tertegun dan bergidik seolah-olah dia disambar petir. Dia terbang kembali dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dan mendarat dengan keras di atas platform batu. Uff! Dong Fang Suan meludahkan seteguk darah dengan ekspresi pucat. Tendon dan tulangnya terasa seperti akan pecah saat dia berbaring di tanah dan menjerit. Lebih dari setengah tubuhnya lumpuh dan dia bahkan tidak bisa berdiri, apalagi bertarung. Belalang yang tampaknya kecil berhasil menghancurkan kereta perang. Itu hanya satu pukulan. Tawa di area penonton belum berhenti. Namun, pertempuran sudah berakhir. Ekspresi para pembudidaya secara bertahap membeku saat mereka membuka mulut perlahan dengan mata melebar tak percaya. Dong Fang Suan dikalahkan. Selanjutnya, dia dikalahkan oleh satu pukulan dari si cacat, Bei Ming Sui. Bahkan fenomena inti emas Dong Fang Suan dihancurkan oleh tubuh Bei Ming Sui. Bagaimana itu mungkin? Bahkan klan Bei Ming tercengang, apalagi para pembudidaya dari tiga keluarga bangsawan. Tentu saja, Su Zimou tidak terkejut dengan itu. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa Bei Ming Sui tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, Dong Fang Suan akan terkoyak oleh pukulannya dan mati di tempat, apalagi fenomena inti emasnya. Iyak. Dong Fang Zi menamparkan meja dan berdiri, menggonggong dengan dingin dengan ekspresi dingin, Be Asteris Touch. Dao bela diri. Si Men Zee mengalihkan pandangannya ke arah Bei Ming Sui dan sedikit mengernyit saat dia bergumam. Satu-satunya cara seseorang tidak akan memiliki fluktuasi energi roh adalah jika mereka mengolah Marsial Dao. Namun, bagaimana kekuatan Marsial Dao bisa begitu kuat? Kakak, kamu. Bei Ming Ao terkejut. Dia tepat di belakang Bei Ming Sui dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang tabrakan sebelumnya. Dia sepertinya bisa merasakan lautan Bei Ming yang mengamuk di dalam tubuhnya. Dia tidak menyangka bahwa saudara perempuannya yang lumpuh akan dapat melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan setelah beberapa tahun. Mungkinkah ini kekuatan Marsial Dao? Tiba-tiba, Bei Ming Ao menyadari bahwa dia tidak bisa lagi membaca saudara perempuannya. Dong Fang Zee berkata dengan dingin, apakah kalian buta? Sel asteris T ini telah melanggar aturan kompetisi dengan menyerang tanpa izin. Tekan dia dan bunuh dia di depan umum. Namong Ling mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya tanpa ekspresi. Namong Xi mengerti dan terkekeh sebelum berdiri. Saya tidak berpikir Bei Ming Sue yang harus disalahkan untuk ini. Orang yang melanggar peraturan kompetisi bukanlah Bei Ming Sue, tapi adikmu, Dong Fang Zuan. Pertama, Dong Fang Zuan tidak mau berhenti meskipun Bei Ming Ao sudah mengaku kalah. Kedua, bahkan setelah Bei Ming Ao keluar dari platform batu, Dong Fang Zuan terus memburunya di luar radiusnya. Siapapun dapat menyerang di luar radius platform batu. Terus terang, jika saya yang menyerang lebih awal untuk menekan Dong Fang Zuan, itu tidak akan dianggap melanggar aturan. Namong Si, kamu. Dong Fang Zuan mengerutkan kening dengan ekspresi dingin. Keduanya adalah monster terkuat yang menjelma di antara tiga keluarga bangsawan. Termasuk si Men Jing Rui, mereka bertiga harus menjadi tiga besar dari kompetisi inti emas ini. Tiga keluarga bangsawan selalu berhubungan baik. Dong Fang Zuan bahkan bertunangan dengan si Men Jing Rui melalui pernikahan. Tidak ada yang mengira Namong Si dan Dong Fang Zuan akan bertarung karena Bei Ming Sue. Mungkinkah Namong Si naksir Dong Fang Zuan? Apakah dia cemburu karena dia bertunangan dengan si Men Jing Rui? Mustahil, saya menduga Namong Si mungkin terlibat dengan Bei Ming Sue. Meskipun Bei Ming Sue berstatus rendah, dia sangat cantik. Mereka berdua terlihat seperti pasangan emas. Meskipun mereka adalah kultifator, mereka tidak bisa tidak bergosip. Si Men Zuan dan Dong Fang Zuan memandang Namong Ling yang tidak jauh. Ekspresi Namong Ling tidak berubah saat dia melihat lurus ke depan. Keduanya mencibir dalam hati. Secara alami, tiga komandan tidak akan muncul untuk masalah kecil seperti itu. Namong Si, apa yang kamu coba lakukan? Si Men Jing Rui tidak bisa menahan diri untuk tidak menonjol dengan ekspresi mengerikan. Tidak banyak, saya hanya menyatakan fakta. Namong Si merentangkan tangannya dengan ekspresi polos. Aku akan mengingat masalah ini dulu. Dong Fang Zi menganggup dan menatap Namong Si dalam-dalam sebelum beralih ke Bei Ming Sui. Dalam sekejap, dia tiba di peron batu. Dia tidak menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya saat dia berkata perlahan, Be Asteris Tej, aku menghancurkan inti emasmu empat tahun lalu. Sekarang, saya akan memberi anda kesempatan. Aku akan membiarkanmu bertarung dengan adil melawanku dalam kompetisi keluarga aristokrat ini. Bei Ming Sui memelototi Dong Fang Zi tanpa rasa takut dengan ekspresi dingin. Dia telah menunggu ini untuk waktu yang lama. Dia berbalik untuk melihat Su Zimo. Su Zimo tersenyum tipis. Lanjutkan, Marsial Dao memungkinkan seseorang untuk membalas dendam dan membalas rasa terima kasih sesuka mereka. Tidak masalah bahkan jika kamu menembus langit hari ini. Petik 2. Bei Ming Sui dipenuhi dengan kebanggaan dan tidak lagi keberatan. Jika ada orang lain yang memberinya janji seperti itu, dia akan skeptis. Namun, jika tuannya mengatakan sesuatu seperti itu, dia percaya bahwa tuannya akan membelanya bahkan jika langit runtuh. Itu karena tuannya adalah Desolate Marsial. Dia adalah Dao Lord Desolate Marsial yang terkenal di seluruh dunia dan mendirikan Daonya untuk masa. Seketika, Bei Ming Sui tercerahkan. Faktanya, bahkan kultivasinya yang macet di delapan transformasi Marsial Dao telah sedikit mengendur pada saat ini. Dia bisa merasakan aura kekuatan gajah naga. Bei Ming Sui berbalik dan berjalan menuju platform batu dengan tatapan membara. Langkah kakinya tegas dan pada saat itu, Marsial Daonya akan mencapai puncaknya, tak tergoyahkan. Di bawah amplop surat wasiat itu, Dong Fang Zi tiba-tiba merasakan tekanan. Di platform batu, Bei Ming Sui berjalan menuju Dong Fang Zi selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang dia ambil, auranya akan meningkat sedikit. Namun, tekanan pada Dong Fang Zi akan meningkat juga. Bab 1358, pukulan dan pedang. Kidarah yang sangat kuat. Di area penonton, Dong Fang Yi menyipitkan matanya. Simen Zi juga mengangguk. Garis keturunan Bei Ming Sui mungkin telah berkultivasi ke alam darah amalgam merkuri timbal. Di antara tiga keluarga bangsawan, keluarga bangsawan Simen memiliki temperamen tubuh yang paling kuat. Namun, bahkan untuk Simen Jing Rui yang berada di rana inti emas, dia hanya berkultivasi kerana amalgam merkuri utama dengan bantuan banyak sumber daya. Jantung Dong Fang Zi berdetak kencang. Sebagai penerus paling menonjol dari keluarga bangsawan Dong Fang di rana inti emas, dia segera membuat keputusan yang tepat dan mundur untuk menjaga jarak dari Bei Ming Sui. Dia tidak bisa melibatkan Bei Ming Sui dalam pertarungan jarak dekat. The Martial Dao adalah untuk terus mengembangkan potensi seseorang dan marah tubuh mereka. Mereka yang mengolah Martial Dao sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Pergi. Dong Fang Zi menamparkan tas penyimpanannya dan melambaikan lengan bajunya, menyebabkan tombak perak muncul di hadapannya. Tombak itu bergetar dan bersinar dengan enam pola roh dalam cahaya terang. Senjata Darmik Bawaan, Tombak Esensi Surgawi. Para pembudidaya dari keluarga bangsawan Dong Fang jarang menggunakan pedang, kebanyakan dari mereka menggunakan tombak. Sementara tombak lebih lemah dari pedang terbang dalam hal kelincahan, itu lebih kuat dari pedang terbang dalam hal kekuatan. Di bawah kendali Dong Fang Zi, tombak esensi surgawi berubah menjadi seberkas cahaya perak dan tiba di hadapan Bei Ming Sue dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam hal kecepatan dan kekuatan ledakan, senjata bawaan adalah batasnya. Tanpa banyak gerakan, pedang dingin yang berkilauan telah muncul di tangannya. Pedang bergetar dan lima pola roh menyala. Senjata roh yang sempurna. Pedang itu adalah senjata roh sempurna yang diberikan Liu hanyan kepada Bei Ming Sue. Bei Ming Sue juga memiliki senjata roh yang sempurna. Keluarga Bei Ming benar-benar memiliki beberapa barang bagus. Banyak pembudidaya mengungkapkan ekspresi iri. Bei Ming Sue tiba-tiba menyerang dan menebas dengan pedangnya. Dentang. Percikan terbang ketika pedang mengenai tombak esensi surgawi. Biasanya, senjata roh bawaan pasti akan menang dalam pertarungan antara senjata roh yang sempurna dan bawaan. Namun, Bei Ming Sue terlalu kuat. Pedang itu bergetar dan mengirim tombak esensi surgawi terbang ketika ditebas. Ledakan. Bei Ming Sue melangkah maju dan menginjak tanah dengan keras, tiba di depan Dong Fang Zi seketika seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Itu terlalu cepat. Dengan ledakan tubuh dan garis keturunan Bei Ming Sue, dia langsung menempuh jarak lebih dari seratus kaki. Ekspresi Bei Ming Sue dingin saat dia mengangkat pedangnya dan menusuk. Bahkan sebelum pedang itu tiba, ketajaman yang mengerikan sudah dilepaskan. Dong Fang Zi benar-benar merasakan sedikit sengatan di gelabelanya. Perangkap. Reaksi Dong Fang Zi sangat cepat ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat mengambil tombak esensi surgawi tepat waktu. Dia menyulap segel tangan dan melepaskan seni roh warisan dari keluarga aristokratnya. Tanaman merambat dan cabang yang aneh tumbuh dari platform batu di bawah Bei Ming Sue dan melingkari tubuh dan anggota tubuhnya. Keluarga bangsawan Dong Fang berspesialisasi dalam seni roh kayu. Sebagai teladan inti emas dari keluarga bangsawan Dong Fang, Dong Fang Zi bahkan lebih berpengalaman dalam dao ini dan menyulap seni rohnya dalam sekejap mata. Tanaman merambat dan cabang itu bukanlah tanaman biasa. Dengan peningkatan energi roh Dong Fang Zi, mereka tidak lebih lemah dari senjata roh. Selanjutnya, ada paku pada tanaman merambat yang bisa menembus daging seorang pembudidaya. Setelah melepaskan seni roh, Dong Fang Zi mengambil kesempatan untuk mundur dan menjauhkan diri dari Bei Ming Sue sekali lagi. Huh! Bei Ming Sue mencibir. Dia mengolah Marsial Dao dan sudah berada di transformasi ke-8, Indestructial Diamond. Tubuhnya sudah kebal terhadap api, air, dan senjata. Bahkan senjata roh sejati tidak dapat melukainya, apalagi tanaman merambat yang disulap oleh energi roh. Bei Ming Sue berjuang. Retakan, retakan, retakan. Saat tanaman merambat melingkar di sekelilingnya, Bei Ming Sue melepaskan diri dan mengejar sekali lagi. Dentang. 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 Dia menebas berturut-turut. Dong Fang Zi memblokir pedang Bei Ming Sue dengan teknik gerakan dan teknik tombaknya yang tepat. Namun, dia benar-benar dirugikan. Bei Ming Sue tidak memiliki banyak teknik pedang, tetapi dengan tubuh sejati bela diri daunya sebagai fondasi, kecepatan dan kekuatan setiap serangan pedang didorong hingga batasnya. Dia membanjiri segalanya dengan kekerasan. Tidak peduli seberapa tepat gerakan Dong Fang Zi, dia tidak bisa bertahan melawan pedang Bei Ming Sue. Kekuatan Bei Ming Sue sedikit menakutkan. Tidak disangka dia bisa mencapai ranah seperti itu di Marsial Dao. Saya bertanya-tanya berapa banyak transformasi yang telah dikembangkan oleh Bei Ming Sue. Petik 2. Kerumunan berbisik, tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Dia hanya mengandalkan kekerasan. Si Men Jing Rui mencibir, semua orang tahu bahwa seseorang tidak memiliki energi roh jika mereka mengolah Marsial Dao, jadi mereka tidak dapat menyingkat fenomena inti emas. Itulah keuntungan terbesar yang kita miliki sebagai pembudidaya. Dong Fang Yi duduk tinggi di atas dengan ekspresi tenang dan tidak khawatir. Tidak ada yang lebih jelas darinya tentang kekuatan Dong Fang Zi. Pertarungan ini akan berakhir saat Dong Fang Zi merilis fenomena inti emasnya. Bei Ming Sue, kamu sangat bagus untuk bisa memaksaku sejauh ini. Inti emas Dong Fang Zi beredar perlahan dan energi rohnya melonjak. Qi Ungu muncul di belakangnya dan bersinar terang. Fenomena inti emas, Qi Ungu Timur. Meskipun itu adalah fenomena yang sama, kekuatan fenomena Dong Fang Zi jelas beberapa kali lebih kuat dari Dong Fang Suan. Itu belum berakhir. Tiba-tiba, fluktuasi energi kuat lainnya muncul di belakang Dong Fang Zi. Fenomena lain naik. Banyak tanaman muncul di belakang Dong Fang Zi dan berubah menjadi tentara ganas yang menyerang Bei Ming Sue. Fenomena inti emas, flora segudang senjata. Dong Fang Zi telah berhasil mengolah dua fenomena inti emas. Kerumunan itu gempar. Bahkan Nangong Zi memiliki ekspresi muram. Bahkan dia tidak percaya diri untuk menang melawan Dong Fang Zi yang memiliki dua fenomena golden core. Ini sudah berakhir. Dong Fang Zi bangkit perlahan dan dua fenomena inti emas berputar di sekelilingnya. Auranya sudah naik ke puncaknya saat dia menatap Bei Ming Sue. Be asteris touch, tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengaku kalah sekarang. Suaranya dingin. Dia bermaksud menggunakan dua fenomenanya untuk berurusan dengan Nangong Zi. Untuk berpikir bahwa dia harus menggunakannya sebelum itu. Dua fenomena. Bei Ming Sue memiliki ekspresi tenang tanpa rasa takut atau terkejut di matanya. Memang, sudah waktunya untuk mengakhiri segalanya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, namun, aku bukan orang yang akan mengakui kekalahan. Sebelum kalimatnya selesai, Bei Ming Sue menyalurkan kidarahnya dengan sekuat tenaga. Guyuran. Kidarahnya melonjak dan suara tsunami yang memekakkan telinga bergema dari tubuhnya. Darah tsunami. Teriakan kejutan datang dari kerumunan. Bahkan si Menze dan Dong Fang Yi terkejut. Semuanya adalah pembalikan kekosongan dan tahu betul betapa sulitnya berkultivasi ke alam darah tsunami, bahkan lebih jarang daripada fenomena inti emas. Ada banyak orang di dunia kultivasi yang bisa menyingkat fenomena inti emas. Namun, sangat sedikit pembudidaya yang bisa mengolah darah tsunami. Ledakan. Bei Ming Sue tidak mundur atau menghindari dua fenomena inti emas Dong Fang Xi. Sebaliknya, dia melangkah maju dan melayang ke udara. Dia melemparkan pukulan dengan tangan kirinya. Di tangan kanannya, pedangnya diselimuti oleh lapisan ki astral Marsial Dao yang tidak bisa dihancurkan saat dia menebas. Ki darahnya melonjak seolah-olah tsunami melonjak di dalam dirinya. Ledakan. Uff. Pukulan dan pedang. Ki ungu menghilang dan para prajurit dipenggal. Tepat di depan semua orang, dua fenomena inti emas yang baru saja disulap Dong Fang Xi dihancurkan oleh pukulan dan pedang Bei Ming Sue. Tempat itu menjadi gempar. Bab 1359, jangan main-main dia. Setiap orang dengan fenomena ganda adalah teladan yang tak tertandingi. Di generasi ini, ada kurang dari segelintir yang bisa mengolah fenomena ganda. Fenomena ganda paling terkenal datang dari monster yang menjelma dari sekte esensi kekacauan, di Yin. Dia mengolah fenomena warisan kaisar manusia, Chaos Ocean. Setelah itu, ia menyatu dengan terate hijau pembersi dunia dari biara-biara Buddha dan melampaui kaisar manusia, membentuk fenomena terate hijau chaos yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kecemerlangan di Yin benar-benar diliputi oleh orang lain selama peringkat fenomena sebelumnya. Dao Lord Desolate Marsial yang legendaris mengolah tiga fenomena inti emas yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendominasi peringkat fenomena. Dia mengalahkan segalanya dan menekan dua ras primordial, mengejutkan dunia. Pertempuran itu juga membuat Desolate Marsial terkenal. Para pembudidaya dari tiga keluarga bangsawan terkejut ketika mereka melihat Dongfang si mengolah fenomena ganda. Para pembudidaya keluarga bangsawan Dongfang bahkan lebih disegarkan. Mereka berpikir bahwa klan keluarga mereka telah melahirkan telah dan tiada taraf yang sebanding dengan di Yin dan Desolate Marsial. Namun, kegembiraan di mata semua orang berubah menjadi keterkejutan saat mereka melihat apa yang terjadi selanjutnya. Dua fenomena inti emas dihancurkan oleh pedang dan tinju Bei Mingzue. Bagaimana itu mungkin? Bisakah seseorang benar-benar melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan setelah mengolah Marsial Dao? Bahkan komandan dari tiga keluarga bangsawan, Si Menze, Dongfang Yi dan Namong Ling terkejut, apalagi inti emas dan jiwa baru lahir hadir. Namong Ling, Liu Hanyan dan Rusuan tahu bahwa Bei Mingzue adalah murid tertua Su Simo dan telah lama dipersiapkan. Meski begitu, mereka bertiga tersentak saat melihat itu. Bei Mingao berdiri di antara kerumunan dan benar-benar terpana. Sebelum ini, dia meremehkan Marsial Dao dan bahkan mengejek saudara perempuannya karena mengolahnya karena tidak memiliki fenomena inti emas. Tapi sekarang, kekuatan yang dilepaskan oleh tubuh dan garis keturunan Bei Mingzue adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh fenomena inti emas. Dua fenomena inti emas dihancurkan oleh satu pukulan darinya. Selama tiga tahun terakhir, Bei Mingao berkultivasi dengan susah payah di Aula Utama Klan tanpa mengendur sama sekali. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan tertinggal jauh di belakang Bei Mingzue hanya dalam tiga tahun. Perbedaan di antara mereka semakin lebar. Apakah ini kekuatan Marsial Dao? Berapa banyak transformasi yang telah dikultivasikan oleh Bei Mingzue? Sebelum ini, ada juga orang yang mengolah inti emas ki darah, tetapi kekuatan mereka jelas tidak begitu menakutkan. Saya rasa Bei Mingzue telah menembus transformasi ketujuh dari Marsial Dao, Astral Infusion. Itu benar. Ketika dia menyerang sebelumnya, tinju dan pedangnya diselimuti oleh kekuatan unik. Itu seharusnya ki astral. Seketika, keributan pecah di kerumunan. Tentu saja, Su Zemo tidak terkejut dengan itu. Roh esensinya rusak dan dia tampak lesu sepanjang waktu, seolah-olah dia lesu dan matanya akan menutup. Namun, tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa menakutkannya sutra bela diri itu. Di antara sembilan transformasi Marsial Dao, dalam tiga transformasi selanjutnya, setiap transformasi adalah lompatan kualitas dan membawa transformasi lengkap. Saat ini, Bei Ming Sui berada di transformasi ke delapan dari Marsial Dao, Indestructial Diamond. Jika di Yin terlahir kembali di alam inti emas, dia mungkin bisa melawannya. Namun, Dong Fang Zi terlalu jauh dari itu. Seketika, banyak hal berubah di medan perang. Dong Fang Zi baru saja membentuk dua fenomena inti emas ketika mereka dihancurkan oleh Bei Ming Sui. Mau tak mau dia bergidik dan wajahnya memucat, bahkan organ tubuhnya terguncang hebat. Matanya berkilat panik dan ketakutan. Pukulan dan serangan pedang itu tidak hanya menghancurkan fenomena inti emasnya, tetapi juga kepercayaan dirinya, harga dirinya, dan kejayaannya di masa lalu. Dong Fang Zi, kamu kalah. Bei Ming Sui melangkah maju dengan ekspresi dingin dan menebas secara terbalik ke arah kepala Dong Fang Zi. Pergi. Saat itu, cermin perunggu yang diisi dengan kidarah melayang dari medan perang. Itu bersinar dengan enam pola roh dan tiba-tiba bersinar dengan cahaya optimis yang turun ke Bei Ming Sui. Hem. Bei Ming Sui melirik area penonton. Ada orang luar yang mengganggu. Di area penonton, Si Men Jing Rui memiliki ekspresi tidak ramah saat dia memelototi Bei Ming Sui di platform batu. Jari-jarinya di belakang punggungnya membuat segel tangan saat dia mengendalikan cermin berwarna darah di udara. Itu adalah senjata roh bawaan, cermin cahaya darah. Itu terlihat seperti senjata Si Men Jing Rui. Kenapa di medan perang? Banyak klan Bei Ming tercengang. Kenyataannya, para pembudidaya dari tiga keluarga bangsawan yang hadir secara alami mengenali bahwa itu adalah senjata Si Men Jing Rui. Namun, para pembudidaya dari tiga keluarga bangsawan tidak mengeksposnya karena rasa hormat. Apa yang sedang kalian lakukan? Kompetisi keluarga aristokrat semuanya satu lawan satu. Apakah kalian ingin menggertak dengan angka? Bei Ming Ao sangat cerdas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat apa yang sedang terjadi. Para pembudidaya mencibir dengan dingin dan mengabaikannya. Daerah penonton Namong Ling melirik Si Men Zee dan Dong Fang Yi dengan ekspresi mengejek. Mengapa Anda tidak mampu untuk kehilangan? Kompetisi keluarga aristokrat selalu tentang pertarungan yang adil. Apa ini? Ekspresi Dong Fang Yi tidak berubah. Ini bukan kompetisi keluarga bangsawan sekarang. Ini adalah perseteruan pribadi antara Dong Fang Xi dan Bei Ming Sue. Si Men Zee mengangguk sedikit juga. Itu benar. Jing Rui sudah bertunangan dengan Zee jadi dia secara alami tidak bisa melihatnya diganggu. Itu hanya tepat baginya untuk menyerang. Petik 2 Kalian bahkan bisa mengubah cara mereka menggertak dengan angka menjadi sesuatu yang benar. Betapa tidak tahu malunya kalian. Rusuan tidak bisa menahan tawa. Namong Ling berkata dengan acu tak acu, teman-teman, izinkan saya menyarankan Anda untuk tidak main-main dengan Bei Ming Sue. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Petik 2 Hahaha. Si Men Zee mau tidak mau tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia saat dia menggelengkan kepalanya. Saya benar-benar ingin melihat bagaimana sedikit klan Bei Ming di wilayah keluarga Si Men Zee dapat membuat saya menghadapi konsekuensi apapun hari ini. Namong Ling menarik kembali pandangannya dan tidak membujuk lebih jauh. Dia juga tidak berniat menyerang. Dengan penilaiannya, dia tahu bahwa bahkan jika Si Men Jing Rui menyerang, dia mungkin bukan tandingan Bei Ming Sue. Cermin cahaya darah dibuat dari tulang lebih dari 100 binatang sisa kuno dan direndam dalam darah iblis sepanjang tahun, memancarkan aura yang sangat jahat. Cahaya darah yang turun sangat merusak para pembudidaya. Faktanya, bahkan beberapa fenomena inti emas tidak dapat menahan korosi dari cahaya darah itu. Namun, Bei Ming Sue hanya mengerutkan kening ketika cahaya darah menyelimutinya. Kidarahnya kuat dan melonjak seperti tsunami. Bahkan darah binatang buas berdarah murni tidak bisa menyakitinya, apalagi darah sisa binatang purba. Namun, pedang di tangannya langsung meredup dan ujungnya hilang saat terkena cahaya darah. Untungnya, pedang itu adalah senjata roh tingkat sempurna. Jika itu di tingkat tertinggi, itu akan dihancurkan dalam beberapa nafas. Ketika dia melihat itu, Dong Fang Zi disegarkan dan harapan menyala kembali di matanya. Dengan teriakan lembut, dia mengendalikan tombak esensi surgawi dan menusukkannya ke arah Bei Ming Sue. Pada saat yang sama, dia mengambil penggaris besi hitam dari tas penyimpanannya dan menyuntikkan energi roh ke dalamnya. Enam lampu roh meledak dari penguasa besi. Itu adalah senjata roh bawaan lainnya. Penguasa berongga. Klan Bei Ming langsung mengenali senjata roh bawaan. Itu karena senjata roh ini adalah harta dari klan Bei Ming sejak awal. Kilatan dingin melintas di mata Bei Ming Sue. Saat itu, Dong Fang Zi menggunakan penguasa hollow untuk menghancurkan inti emasnya, adegan itu terukir dalam ingatannya. Hari ini, semuanya akan berakhir. Bab 1360, marah karena malu. Pedang di tangannya sudah ternoda oleh cahaya darah. Bei Ming Sue meninggalkannya dan menyambut tombak esensi surgawi yang masuk. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangan. Sebagai senjata roh bawaan, kecepatan tombak esensi surgawi terlalu cepat. Itu hanyalah cahaya perak yang melesat dan tiba secara instan. Namun, telapak tangan Bei Ming Sue meraih cahaya perak. Cahaya perak menghilang dan tombak esensi surgawi jatuh ke telapak tangan Bei Ming Sue. Itu mengungkapkan bentuk aslinya dan menari terus-menerus, ingin membebaskan diri. Bei Ming Sue mendengus dingin dan menyalurkan kidarahnya, mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Cahaya roh pada tombak ditenggelamkan oleh kidara Bei Ming Sue secara instan dan meredup. Dong Fang Zi benar-benar kehilangan kendali atas tombak esensi surgawi. Berdebur. Saat tombak esensi surgawi tiba, bayangan hitam turun seolah ingin mengiris kekosongan menjadi dua. Senjata roh bawaan, penguasa berongga. Ekspresi Bei Ming Sue tidak berubah saat dia mengangkat tangan kanannya dan membuka jarinya untuk meraih hollow ruler yang jatuh. Ekspresi para pembudidaya berubah dan mereka berseru. Meraih tombak esensi surgawi yang masuk dengan tangan kosong dan penguasa hollow adalah dua situasi yang sama sekali berbeda. Selama ujung tombak esensi surgawi dihindari, itu bukan ancaman besar. Namun, kekuatan hollow ruler sangat menakutkan. Bahkan para pembudidaya dari keluarga aristokrat simen yang berspesialisasi dalam tempering tubuh akan patah tulang dan tendon mereka. Iyak. Hollow ruler mendarat di telapak tangan Bei Ming Sue. Bei Ming Sue tidak bergerak. Faktanya, tidak ada emosi di matanya. Seseorang berhasil menerima senjata bawaan, penguasa hollow, dengan tangan kosong. Para pembudidaya menggertakkan gigi mereka dan meringis. Apakah itu tubuh dari daging dan darah? Ketidakpercayaan memenuhi mata para pembudidaya. Dongfang Zi akhirnya panik. Dua senjata roh bawaannya direnggut oleh Bei Ming Sue dengan tangan kosong. Bahkan jika dia menggunakan kartu truf lainnya, tidak mungkin dia bisa menandingi Bei Ming Sue. Dia pindah dan ingin mundur. Sayangnya, Bei Ming Sue bahkan lebih cepat darinya. Bei Ming Sue tidak berhenti setelah menerima dua senjata roh bawaan. Dalam sekejap, dia tiba di depan Dongfang Zi. Suara mendesing. Bei Ming Sue menikam ke arah Dongfang Zi dengan tombak esensi surgawi di tangannya. Beraninya kamu. Dongfang Zi menjerit dan merobek jimat perlindungan di telapak tangannya. Cahaya hijau giyok menyebar dan menyelimutinya. Uff! Ketika tombak esensi surgawi menghantam penghalang hijau raksasa, seolah-olah kantung udara tertusuk dan penghalang menghilang seketika. Pupil mata Dongfang Zi mengerut dan wajahnya menjadi pucat. Jimat perlindungannya bisa bertahan melawan serangan Nas Chen Sol. Dia tidak menyangka bahwa jimat itu akan dihancurkan oleh Bei Ming Sue secara instan. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, dia merasakan sakit yang tajam di bawah perutnya. Kekuatan yang mendominasi menghantam inti emasnya. Retakan, retakan, retakan. Mata Dongfang Zi melebar. Dia bisa dengan jelas merasakan retakan muncul di inti emasnya, padat dan langsung menutupinya. Hancur. Bei Ming Sue melambaikan penguasa hollow dan menghancurkan inti emasnya dengan satu serangan. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Dongfang Zi mundur terus-menerus dan terhuyung-huyung. Kakinya lemas dan dia bahkan tidak bisa berdiri saat dia jatuh ke tanah. Hancurnya inti emasnya berarti bahwa 50 tahun kultivasinya langsung hancur. Awalnya, Golden Kores di usia 50-an berada di masa jayanya karena mereka memiliki umur 500 tahun. Tapi sekarang setelah inti emasnya hancur dan energi rohnya habis, umurnya langsung jatuh ke usia 100 tahun untuk manusia. Di usia 50-an, itu berarti dia telah menghabiskan lebih dari setengah umurnya. Dalam beberapa nafas, rambut hitamnya sudah memutih dan beberapa kerutan muncul di wajahnya, menunjukkan usia tuanya. Daerah penonton. Dengan keras, Dongfang Yi menghancurkan cangkir teh di tangannya. Be asteris touch, beraninya kamu. Ekspresinya menjadi gelap. Dia tidak menyangka bahwa semut dari klan Beiming akan berani menyerang teladan keluarga bangsawan mereka dengan begitu kejam selama kompetisi keluarga bangsawan. Wajah Dongfang Yi dipenuhi dengan niat membunuh. Beiming Sue bukan satu-satunya yang akan mati hari ini, semua anggota klan Beiming akan mati bersamanya. Seolah-olah dia merasakan bahaya, pemimpin klan Beiming tampak ketakutan dan gelisah. Klan lainnya juga gelisah. Meskipun Beiming Sue menang, tidak ada dari mereka yang tampak bersemangat sama sekali seolah-olah mereka telah kehilangan orang tua mereka. Di kerumunan, Su Zimo adalah satu-satunya yang tenang. Di peron batu, Dongfang Yi dikalahkan dan inti emasnya lumpuh. Segera setelah itu, sosok lain menyerbu. Be touch, beraninya kamu menyakiti Zier. Anda harus memiliki keinginan kematian. Petik 2. Si Men Jingrui menyerbu ke depan dan mengutuk. Melambaikan telapak tangannya, cermin cahaya darah di udara berdengung dan berputar ke arah Beiming Sue. Ekspresi Beiming Sue tidak berubah saat dia mengangkat hollow ruler dan menebas ke depan. Dentang. Suara benturan logam yang menusuk telinga bergema ketika dua senjata roh bawaan bertabrakan. Cermin cahaya darah dikirim terbang. Pada saat yang sama, Si Men Jingrui sudah tiba dan meninju Beiming Sue. Seketika, niat membunuh yang sangat kuat meledak dari pukulan itu. Keluarga aristokrat Si Men berspesialisasi dalam seni roh logam dan teknik membunuh. Beiming Sue memasang ekspresi mengejek saat dia menyingkirkan hollow ruler dan juga meninju Tinju Si Men Jingrui. Bang! Ada suara kekalahan yang tumpul ketika Tinju itu bentrok. Beiming Sue tidak bergerak dan ekspresinya acuh tak acuh. Namun, ekspresi Si Men Jingrui terus berubah. Segera setelah itu, lengannya retak dengan cara yang sangat menakutkan. Seluruh lengannya lumpuh oleh pukulan Beiming Sue. Si Men Jingrui juga orang yang tegas. Sambil menggertakkan giginya, dia tidak berani berlama-lama dan terbang keluar dari platform batu tanpa mengeluarkan satu suara pun. Jingrui, bawa aku bersamamu. Dong Fang Zi berteriak. Inti emasnya lumpuh dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melompat dari platform batu. Ketika Si Men Jingrui mendengar teriakan Dong Fang Zi, dia secara naluriah menoleh dan terkejut. Saat ini, Dong Fang Zi sudah tua dan layu, dia tidak lagi memiliki kejayaan sebelumnya. Ekspresi jijik melintas di kedalaman mata Si Men Jingrui saat dia berbalik dan melarikan diri. Kakamu. Dong Fang Zi sangat marah sehingga dia menggigil dengan ekspresi putus asa. Sumpah seumur hidup ke kedalaman dunia, semuanya bohong. Apa yang kalian tunggu? Tekan sel asteris T itu. Petik 2. Si Men Z berdiri dengan ekspresi muram dan berteriak. Berdebur, berdebur, berdebur. 5 sosok menonjol dari bawah Si Men Z dan melepaskan kekuatan yang kuat. Mereka dikelilingi oleh kekuatan Dharma dan menyerang Bei Ming Sue dengan aura pembunuh. Jiwa yang baru lahir. Bei Ming Sue melumpuhkan para pembudidaya inti emas yang paling menonjol dari keluarga bangsawan Dong Fang dan Si Men dan membuat marah Si Men Z dan Dong Fang Yi sepenuhnya. Beberapa dari kalian, tangkap klan Bei Ming itu. Aku akan melumpuhkan semua kultivasi mereka satu per satu dan menyiksa mereka perlahan-lahan. Dong Fang Yi melambaikan tangannya dan memberi perintah juga. Tak lama kemudian, beberapa naschen souls dari keluarga bangsawan Dong Fang juga menonjol dan menyerang klan Bei Ming. Karena penampilan dominan Bei Ming Sue, kompetisi keluarga aristokrat ini benar-benar lepas kendali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.